Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahirrahmanirrahim Al-Wakidus somadil yahdil rosyad Bikholi khotika syafi'il umami Ya Rabbana soli alaihi salami Ya Ayuhalur susalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wandur ilayah sayidi bin ladro Musilatilil kandirahil alaihi salam Bismillahirrahmanirrahim Bapak, hadirin yang saya melihatkan Pada materi pada malam hari ini Adalah materi Untuk mendapatkan ajaran Islam Ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sebagaimana Ajaran itu disebut ajaran ikhlas Ikhlas Yang mana Allah mengatakan Aku tidak merentak kamu Untuk apa saja Melainkan kamu hidup di dunia Saya beri akal, pikiran, saya hidupkan semuanya Ini hanya mengabdi kepadaku Melainkan nyembah kepadaku Ilah liyabhudulloh Ilah liyabhudulloh Mughalisin, murni Ikhlas Dengan sesuai petunjuk Di jalannya Allah Yang lulus Ini tidak mudah Kalau ada perintah Allah mengatakan Kita dituntut untuk ingat Nyembah kepada Allah Saya tulis Ini saja ya Dan ini Siapa Tuhan? Tuhan Logikanya kita harus menyembahkan Pertama kali apa yang harus dilakukan Kita jangankan ikhlas nyembah gitu loh Itu tidak tahu Apalagi sudah nyembah harus ikhlas Maka pertama kali ini adalah Pertama kali adalah kenal Ini Jangan kan nyembah Jangan kan ikhlas Percaya saja kalau sudah kenal Sudah bisa ini Percaya loh Imannya loh Belum bisa kalau sudah kenal Nah bagaimana kita iman kepada Allah Kenal saja belum Dari ilmu logika mengatakan Bagaimana saya bisa percaya pada seseorang Kenal saja belum Inilah sulitnya kita menyembah Nabi kepada Allah Maka kita harus kenal Lalu terus siapa itu Satu Allah Allah Disini kita harus tahu Dialah satu adalah pencipta Ini harus tahu Benar-benar di jiwai Pencipta Apa arti pencipta? Selain Tuhan Selain Allah yang ada di jagad ini Adalah ciptaan Ini harus didasari Keyakinan yang dalam Semua ini adalah ciptaan Karena dia sang pencipta Dari sang pencipta inilah Kita akan mengabdi Dari pencipta inilah kita akan mengabdi 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 Pencipta inilah otomatis dengan ikhlas Otomatis mengabdi Dengan ikhlas Ikhlas Gimana tulisannya? Tidak Ikhlas Maka kita mengenal Satu Allah adalah pencipta Dua Allah selain pencipta Yang jelas Allah itu adalah Tuhan Tidak ada Tuhan selain Allah Dari pencipta inilah kita tahu Bahwa Hanya Allah yang ada La Ilaha Ini sepanjang ya La Ilaha Il Lahu Ilahu Dari pencipta Akhirnya timbul kesadaran Tidak ada Sang pencipta Kecuali Allah Tidak ada yang kaya Kecuali Allah Tidak ada yang Macam-macam Kecuali Allah Akhirnya timbul kesadaran Kalau gitu Tidak ada Tuhan Selain Allah Il Allah Itu otomatis Mengapa Karena tahu Selain Allah Adalah Ciptaan Dan semua ciptaan Mengabdi kepada Sang pencipta Dengan ikhlas Allah Lala ilaha Ilahu Ini Allah yang mana Jawabannya adalah Allah Yang Isa Wah Dauh Wah Dauh Wah Dauh Artinya Allah Yang Isa Atau disebut Satu Cuma disini Pemahamannya Jangan dikira Tolong Saya 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 Nulis Misalkan Ini Gambaran Bisa ya Ini Saya Tanya Misalkan Ini ada Gambar Pak Saya Tanya Ini Ini berapa Pak Ini Ini Jangan Sekali Mengatakan Allah Satu Seperti Hitungan Bilangan Karena Apapun Yang disebut Bilangan Mengwakili Makhluk Allah Satu Isa Maksudnya Satu Bukan Satu Hitungan Kalau Panjang Menganggap Allah Satu 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 Hitungan Berarti Allah Memiliki Sifat Seperti Makhluk Bisa Dihitung Oke Karena Allah Disini Adalah Laisa Khamisli Syahidun Ini Tolong Diterhatikan Tapi Kalau Ini Esanya Makhluk Hitungan Makhluk Satu Satu Contoh Bapak Punya Anak Berapa Satu Tuhan Berapa Satu Beda Bapak Punya Anak Berapa Satu Tuhan Berapa Satu Jangan Berpikir Tuhan Seperti Satunya Anak Yang Bisa Gitu Karena Allah Memiliki Sifat Laisa Khamisli Sya'idun Allah Berbeda Tidak Sama Dengan Semua Segala Sesuatu Dengan Makhluk Kalau Makhluk Bisa Dihitung Allah Tidak Bisa Dihitung Maha Suci Allah Maka Kadang-kadang Tidak Tidak Maha Maha Satu Apa Maksudnya Maha Satu Allah Maha Satu Gimana Maha Satu Gimana Allah Bukan Dihitung Barang Yang Dihitung Itu Namanya Makhluk Kembali Kepada Esa Allah Itu Disini Pencipta Esanya Allah Itu Karena Allah Sang Pencipta Bisa Bisa Ini Karena Kita Lihat Dari Sumber Pertama Adalah Pencipta Allah Pencipta Bisa Ya Ketika Allah Menciptakan Sesuatu Dengan Kekuatan Kun Kun Fayakun Kun Fayakun Maka Jadi Jadilah Dari Kun Fayakun Itu Tercipta Makhluk 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 Itu Apa Saja Sudah Diri Kita Makhluk Yang Ada Makhluk Makhluk Alam Akherat Makhluk Di Alam Malakut Makhluk Yang Ada Di Dunia Ini Berapa Triliun Cita Makhluk 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 Yang Jumlahnya Tak Terhingga Tak Terhingga Jumlahnya Ter Terhingga Terhingga Yang Yang Dimaksa Tak Terhingga Untuk Mencapai Esa Semua Makhluk Itu Tujuannya Kembali Kepada Sang Pencipta Kita Ibadah Ibadah Karena Sang Pencipta Semua Makhluk Akan Rusak Ila Wajah Ketuali Sang Pencipta Lahul Hukmu Wa Ilai Turja Un Semua Ketentuan Dari Allah Sang Pencipta Dan Semua Kembali Kepada Sang Pencipta Semua Kembali Kepada Yang Maha Satu Tujuan Inilah Esa Bukan Esa Hukmi Dungan Kalau Allah Bisa Dungan Allah Sah Sabri Nanti Pikiran Ini Terintervensi Dengan Nafsu Terintervensi Dengan Pertanyaan Pertanyaan Iblis Yang Memang Sengaja Mengudah Manusia Sehingga Pikiran Allah Itu Gimana Kita Harus Melepaskan Lepas Kembali Ketika Semua Makhluk Tujuannya Kepada Allah Inilah Esa Allah Esa Ada Tanya Pak Adi Mengisahkan Allah Artinya Ketika Pak Adi Kerja Aku kerja Karena Sidiya Aku tidur Karena Sidiya Saya Haji Hanya Semata Mata Karena Sidiya Pencipta Allah 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 Artinya Bapak Mengisahkan Allah Di dalam Langkah Dan Lagi Tujuan Kepada Allah Tujuan Kepada Allah Itulah Yang Desebut Bil Bilah Bilah Lita Allah Oke Bilah Ini Sudah Ditanamkan Oleh Rasulullah Dalam Sholat Sehingga Ketika Untuk Mengisahkan Allah Inas Sholati Tidak 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 Inas Sholati Sholat Sholati Bagi Wanusuki Wanusuki Ibadah Kitab Wamakyaya Wamak Wamakyaya Ya Wamak Mati Apa Bila Inilah orang yang mengisahkan Allah Dalam Ibadah Saya Sholat Sholat saya Ya Allah Kembali Paca Pencipta Nah Sholat Kita Kan Tidak Saya Supaya Masuk Sudah Supaya Dapat Bahala Supaya Saya Dapat A Dapat B Dapat C Wanusuki Semua Ibadah Saya Supaya Saya Musuk Enak Bersama Bidadari Di sana Supaya Jauh Dari Meraka Hidup Dan Mati Berarti Kita Belum Mengisahkan Allah Artinya Mengisahkan Allah Kembali Kepada Yang Pencipta Semuanya Kembali Kembalinya Kepada Yang Satu Ini Yang disebut Ibadah Ini Dengan Pengetapan Dan Sudah Dipikir Dulu Untuk Menciptakan Aktivitas Ini Betul Betul Sadar Bahwa Semua Kembali Pada Suami Cipta Sarat Kita Harus Kenal Dengan Allah Siapa Allah Allah Pencipta Termasuk Diriku Ini Adalah Cipta Termasuk Diri Saya Ini Adalah Pemberian Allah Termasuk Apa Yang Ada Di Dalam Hati Apa Yang Ada Di Keinginan Saya Semuanya Miliknya Allah Akhir Ngerti Kalau Begitu Semua Yang Saya Lakukan Itu Pendari Allah Berarti Untuk Allah Inilah Inilah Kenal Dulu Sudah Ya Kita Bagaimana Untuk Mencapai Kenal Kepada Allah Yang Lailaha Ilallah Wagdahu 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 Yang Isha Terus La Syarikalah Ini Gandingannya Yang Yang Harus Diperhatikan La Panjang Ya Syarikalah Artinya Tiada Sekutu Baginya Tiada Sekutu Tiada Sekutu Artinya Enggak ada Sirik Enggak boleh Sirik Ini Ilmiahnya Bagaimana Kita Bisa Mengetapkan Pengadian Kepada Allah Ingat Allah Kalau Kita Belum Mengenal Ini Dia Sang Pencipta Dia Adalah Maha Maha Tanah La Ilaha Ilwah Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Adalah Makhluk Dia Wagdahu Isha Semua Harus Kembali Kepada Sang Pencipta Lah Syarikalah Artinya Tiada Seperti Baginya Ini Urusan Hati Ini Tempatnya Ada Di Hati Ini Besuk Kedua Maka Ketika Kita Untuk Mengenal Mengabdi Kepadanya Yang Mengabdi Ini Hati Sampai Rasul Mengatakan Manusia Baik Karena Hatinya Manusia Jahat Jika Karena Hatinya Seperti Hadis Yang Mengatakan Inna Vil Jasadi Lam Mur Hotan Sesungguhnya Di Dalam Jasad Manusia Ada Segembal Daging Ini Hati Apabila Ini Baik Bersih Suci Sel Jasad Dukul Maka Dia Akan Baik Jasad Akan Baik Surgan Rokok Jadi Di Hati Ini Wa Idha Fasad Bila Hati Rusak Walaupun Ini Seperti Saya Kopian Walaupun Saya Disebut Panjangan Orang Yang Pandai Bila Apal Al-Quran Sekali Tapi Kali Ini Hati Rusak Akan Rusak Semua Jasad Oleh Kali Allah Menaruh Signal Bahwa Manusia Itu Bisa Mengenal Allah Juga Karena Hatinya Orang Itu Jauh Dari Allah Juga Karena Hati Nah Kalau Itu Hati Yang Baik Yang Mana Ini Satu Hati Yang Baik Adalah Hati Hati Yang Baik Adalah Hati Yang Mengenal Allah Hati Yang Baik Adalah Hati Yang Mengenal Allah Apa Ciri Ciri Hati Mengenal Allah Ciri Ciri Hati Yang Mengenal Allah Ciri 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 Hati Mengenal Allah Hati Mengenal Allah Itu Hati Yang Oleh Allah Diberi Kesadaran Hati Yang Diberi Oleh Allah Memiliki Ya Tepat Ya Memiliki Kesadaran 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 Apa Ayo Hati Yang Memiliki Kesadaran Ini Hati Yang Baik Mengenal Allah Punya Ciri 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 Hati Memiliki Kesadaran Bahwa Dirinya Adalah Ini Lebih Jelas Dirinya Dirinya Adalah Gampang Cipta Ini Yang Pantung Penting Hati Menadari Kalau Saya Ciptaan Itu Tidak Mudah Makanya Ada Istilah Kudu Dimujahadai Nah Dimujahadai Harus Kalau Enggak Mujahadai Enggak Bisa Karena Undang Undang Allah Undang Undang Rasulullah Adalah Dengan Mujahadai Ini Adalah Kunci Hidayah Kunci Hidayah Dan Orang Yang Menyadari Bahwa Dirinya Ciptaan Itu Karena Mendapat Hidayah Kembali Kepada Pertolongan Allah Tidak Semua Orang Yang Ditolong Nanti Kalau Ada Kekalan Dirinya Menyadari Bahwa Dirinya Adalah Ciptaan Untuk Menyadari Harus Dengan Mujahadai Mengapa Karena Mujahadai Kuncinya Hidayah Maka Orang Yang Berapa Hidayah Akan Menyadari Bahwa Dirinya Adalah Ciptaan Lebih Jauh Kalau Dia Menyadari Bahwa Dirinya Ciptaan Maka Hati Akan Terisi Hati Akan Terisi Satu A Kapak Kapak Nosing Jenis Ciptaan Itu Tidak Punya Tidak Ada Tidak Memiliki Ya Memiliki Tidak Ada Tidak Memiliki Kemampuan Nanti Kita Cari Dasarnya Satu Dua Hati Kapak Kapak Nol Apapun Kalau Sudah Merasa Ciptaan Hati Tidak Pernah Ada Atau Memiliki Keku Keku Kekuatan Paham Ya Maka Hati Yang Baik Adalah Hati Yang Di Dalamnya Tidak Ada Perasaan Mampil Tidak Ada Tidak Ada Perasaan Satu Mampu Dua Kewat Ini Dilatih Termasuk Dalam Panjenan Wiretel Turun Lepas Jangan Mampu Dalam Bahasa Hadis Tidak Memiliki Kemampuan Itu Disebut La Haula Oke Tidak Memiliki Kekuatan Wala Ku Wata Sudah Ya Ini Ditaruh Dimana Bapak Yang Ini Harus Dimasukkan Kemana Sifat Makhluk Sifat Ciptaan Mutlak Ini Sifatnya Bapak Kan Ciptaan Bapak Kan Makhluk Bukan Tuhan Maka La Haula Harus Masuk Kedalam Hati Tidak Ada Kemampuan Dan Ditanam Dilatih Dengan Mujadah Mujadah Walak Wata Tidak Boleh Ada Kekuatan Oke Contoh Misalkan Mas Anwar Tanam Bahwa Mas Anwar Tidak Punya Kemampuan Oke Mas Anwar Tanam Bahwa Mas Anwar Tidak Punya Kekuatan Sudah Oke Ketika Ada Mas Anwar Apakah Mampu Tidak Saya Makhluk Tidak Ada Kemampuan Saya Makhluk Tidak Ada Kekuatan Saat Ini Mas Anwar Diberi Mulia Oleh Allah Ketika Mulia Ini Panjenan Pegang Apa Yang Saman Rasakan Berarti Tetap Saya Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Mulia Saya Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Mulia Karena Ini Sudah Terisi Sehingga Otomatis Ketika Mulia Diterima Bukan Milikku Miliknya Allah Inilah Yang Disebut Ilabilah Otomatis Otomatis Tapi Kalau Saya Tidak Mampu Saya Tidak Mampu Hanya Diakal Ya Seperti Itu Ketika Suatu Rezeki Besar Saya Berikan Pada Mas Anwar Mas Anwar Hanya Akalnya Mengatakan UKB Kepunyanya Allah Ini Kemampuan Allah Ini Kekuatan Allah Ketika Saya Diberi Rezeki Itu Rezekinya Allah Tapi Hati Tidak Bisa Dibohongi Aku Sugi Akhirnya Mempengaruhi Karakter Jiwa Manusia Haknya Allah Diaku Walaupun Leksanya Mengatakan Ini Milik Tuhan Tapi Hati Tidak Bisa Dibungkiri Dia Mengatakan Aku Kaya Aku Baik Aku Bustab Aku Bisa Ibadah Inilah Kebohongan Tauhid Kita Kepada Allah Subhanallah Maka Ini Mutlah Harus Diisi Kalau Itu Diisi Ketika Bapak Sudah Merasakan Tidak Ada Kemampuan Tidak Ada Kekuatan Ketika Bapak Menemukan Hal-hal Yang Baik Langsung Otomatis Tapi Sadar Bukan Milik Saya Dia Memiliki Kesadaran Nol Oke Ya Ketika Ilah Bilah Ini Muncul Muncul Maka Si Hamba Si Hamba Memiliki Kesadaran Kesadaran Sadar Bahwa Apapun Manusia Adalah Kesadaran Nol Ini Yang saya Maksud Nol Tidak Bukan Ajaran Ketika Ilah Bila Masuk Merasa Kita Tidak Mampu Tidak Kuat Ilah Bila Melainkan Automatis Si Hamba Sadar Bahwa Dirinya Nol Nol Itu Adanya Sadar Bahwa Hamba Kapa Kapa Nol Tidak Punya Kemampuan Sadar Bahwa Dirinya Tidak Punya Kekuatan Jangan Tuan Jangankan Untuk Selamat Dunia Akherat Jangankan Untuk Ibadah Paham Ya Untuk Bernapas Keluar Masuknya Napas Tanpa Ditolong Allah Tidak Bisa Jangankan Kita Hidup Berkedipnya Mata Tanpa Ditolong Allah Tidak Bisa Karena Hati Sudah Penuh Dengan Kekuatan Saya Tidak Mampu Saya Tidak Kuat Dari Mujadah Allah Menberhidayah Hati Merasa Tidak Ada Bapanya Kesadaran Nol Disinilah Ketika Sri Hamba Mengetahui Bahwa Ini Miliknya Agusti Allah Bukan Milik Kita Sehingga Manusia Hilang Daripada Pengakuan Inilah Yang Kita Ilhami Dari Judul Pengakuanku Sebagai Tuhan Karena Mengapa Karena Kita Belum Mampu Untuk Pengerapan Pengerapan Itu Disinilah Pengkhianatan Kita Tidolong Kita Tidak Mungkin Kalau Tidak Mampu Kalau Tidak Ditolong Sehingga Semuanya Itu Dikembalikan Kepada Allah Paham Ya Inilah Manusia Akan Menjadi Sesat Di bidang Terohami Karena Dia Walaupun Nampaknya Baik Seperti Kita Yang Disini Maaf Kita Yang Disini Utama Saya Yang Disini Tapi Ternyata Dalamnya Adalah Menagus Seperti Tuhan Kampak Kampak Kalau Bahasa Jawa Sing Jenih Makhluk Tetap Tidak Dui Kemampuan Tidak Dui Kekuatan Tapi Kita Merasa Mampu Disinilah Sumber Manusia Kan Menjadi Jahat Karena Merasa 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 Oleh Karena Yang Dimaksud Ingat Kepada Allah Bukir Dari Kesimpulan Ini Bukir Atau Ingat Adalah Ada Dua Satu Adalah Sadar Sadar Bahwa Semua itu Diperuntukkan Untuk Allah Yang disebut Allah Betul ya Tabel Untuk Allah Sholat Untuk Allah Ibadah Untuk Allah Inas Sholati Wanusuki Wamafiyaya Wamamati Dan Sadar Bahwa Manusia Tidak Punya Kemampuan Apa Tidak Punya Kekuatan Semua Milik Allah Itulah Disebut Sadar Bil Lah Ini Jadi Bil Bil Itu Kesitu Warahnya Ketika Manusia Sudah Mengetahkan Sadar Bil Otomatis Kedua Sadar Si Hamba Sadar Bahwa Dirinya Adalah Tidak Punya Kemampuan Tidak Punya Kekuatan Sadar Bahwa Dirinya Nol Bahasa Saya Ini Maaf Dari Pengdengar Alam Hikmat Dan Lain Lain Ini Bahasa Saya Dirinya Sadar Bahwa Dirinya Nol Artinya Mengetahkan Lah Allah Wala Kewata Ilah Dan Sadar Dirinya Nol Tidak Punya Apa Tidak Ada Tidak Punya Kemampuan Dan Kekuatan Ketika Manusia Tidak Punya Kemampuan Dan Merasa Tidak Punya Kekuatan Sadar Bahwa Semua Itu Bukan Milik Kita Sadar Bahwa Itu Nol Bahwa Manusia Tidak Punya Kemampuan Nol Bahwa Itu Milik Allah Saat Itulah Manusia Dikir Kepada Allah Yang Disebut Hakikat Yang Dikir Sadar Lillah Tanpa Ucapan Hati Menyadari Bahwa Itu Bukan Milik Kita Sehingga Manusia Merasain Hadirin Yang Saya Melayakan Pada Bapak Diri Kita Untuk Mengenal Tuhannya Allah Yang Mana Harus Kita Bongkar Dari Allah Sang Pencipta Kalau Kita Tahu Allah Sang Pencipta Artinya Kita Yang Diciptakan Harus Mengabdi Kepadanya Kembali Ada Imbal Hari Mengabdi Kepadanya Mengabdi Dengan Apa Dengan Ikhlas Nah Ikhlas Itu Bagaimana Harus Kenal Dulu Nah Bagaimana Kita Ikhlas Kalau Belum Kenal Ikhlas Relah Kepada Tuhan Kita Enggak Kenal Jangankan Ikhlas Mengabdinya Sendiri Enggak Kenal Dengan Yang Kita Semua Oke Ya Jangankan Menyembah Percaya Saja Kita Kosong Hanya Percaya Dengan El Mul Yakin Karena Percaya Kita Hanya Dengan Sekejar Ilmu Belum Mencapai Percaya Hak Kul Yakin Karena Kesadaran Dikir Ingat Percaya Ini Kembali Percaya Hak Kul Yakin Hak Kul Yakin Hak Kul Yakin Bukan Hanya El Mul Yakin Tapi Hak Hak Kul Yakin Merasakan Semua Untuk Mencapai Hak Kul Yakin Harus Kenal Ingat Esa Kita Kembali Percaya Masa Itu Bukan Hitungan Ini Bukan Ini Bukan Hitungan Tapi Satu Kembali Sambut Semuanya Kembali Sambut Jika Inas Solatih Kepada Allah Wanus Karena Kita Kembali Pada Yang Maha Isya Yang Maha Isya Bukan Hitungan Satu Dan Yang Kedua Untuk Mencapai Kenal Pada Allah Hati Seperti Api Baik Tidaknya Jahat Tidaknya Taukir Tidaknya Ma'rifat Tidaknya Tergantung Hati Maka Hati Hidayah Orang Itu Tidak Ada Perasaan Mampu Dan Kuat Ketika Dia Mendapatkan Karnia Langsung Bukan Milik Karena Dia Merasa Aku Tidak Mampu Tidak Kuat Milik Dan Ini Otomatis Ketika Hati Terisi Ini Baru Ila Bila Apakah Misalkan Kita Mendapatkan Bisa Menjadi Orang Yang Baik Bisa Hati Tetap Merasa Itu Aku Tidak Mampu Itu Bukan Milik Aku Tidak Kuat Kaji Karena Aku Tidak Milik Tidak 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 Kuat Tetap Tidak Kekuatan Ini Dirasakan Dengan Sekuat Kuat Akhirnya Kekuatan Allah Bila Bener Aku Bukan Produk Akal Tapi Produk Sadarnya Hati Hadirin Yang Saya Yang Saya Mulihakan Sekarang Gimana Ya Ini Kita Coba Hati Kita Dalam Pengajian Materi Ini Mari Kita Dan Semuanya Ini Tidak Mudah Harus Ada Pembimik Alhamdulillah Dengan Jadah Tadi Memakai Selamat Otomatis Pembimik Rasul Dengan Metode Pembimik 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 Mualif Yang Kita Baca Itu Yang Membimik Kita Oleh Karena Itu Mari Keadaan Lilah Bila Yang Ada Di Hati Kita Lila Produk Akal Apakah Lila Produk Kesadaran Tergantung Hati Kita Kalau Hati Kita Sudah Kita Kita Ciptaan Apapun Ciptaan Ini Tidak Ada Perasaan Mampu Kekuatkan Dikuatkan Sehingga Kita Mendapat Apa-apa Bukan Bilih Saya Otomatis Itu Tapi Kalau Tadi Gambarkan Lebih jelas Misalkan Pak Hati Hatinya Sudah Merasa Tidak Ada Kemampuan Tidak Ada Kekuatan Besok Hati Diuji Enak Ketika Merasakan Enak Apa Yang Terjadi Hati Yang Menjawab Saya Ini Tidak Ada Kemampuan Tidak Terasa Tidak Mampu Allah Membeli Jaya Itu Bila Bila Ketumatis Bila Kan Cukul Hati Dan Bila Cukul Hati Wala Kumpan Yang Menjawab Kanun Besar Tetap Tidak Berubah Tunduk Karena Apapun Makhluk Tetap Sifatnya Hamba Rendah Gak Malah Semakin Besar Maka Bisa Ditebak Atau Bisa Dilihat Dari Situasi Seorang Seseorang Yang Mengetrapkan Lila Bilah Itu Dilihat Dari Akhlak Kalimah Kalau Lila Bilah Sungguh Orang Tidak Merunduk Tetap Tidak Berubah Sebagai Hamba Yang Mana Hamba Tidak Pernah Punya Perasaan Mampu Dan Hamba Tidak Punya Perasaan Tuhan Coba Mungkin Ada Yang Tanya Silahkan Ayo Ini Sudah Kami Awali Setengah Jam Ini Untuk Kronologis Yang Kami Turunkan Artinya Turunkan Hati Jangan Ada Perasaan Mampu Jangan Ada Perasaan Buat Ketika Merasa Turun Lepas Seiring Perjalanan Nafas Teras Sampai Kami Menyebut Ada Nufus Di Dalam Alam Toliko Nufus Nufus Itu Tempat Untuk Bernafas Artinya Kembali Pada Sehingga Itu Memetulian Nafas Siapa Allah Artinya Ketika Nafas Itu Ber Keluar Masuk Banjara Tidak Jangan Birokan Artinya Pandang Sang Pencipta Nafas Itu Sendiri Berarti Nafas Panjara Nafas Yang Barokah Nafas Yang Perlu Kesadaran Itu Dicari Ingat Hadirin Ini Kronologis Untuk Mengenal Allah Artinya Orang Mengenal Allah Dikir Ingat Allah Itu Sadar Nila Sadar Bila Sadar Kalau Kita Ibadah Semua Untuk Allah Dan Semuanya Untuk Allah Dan Kembalinya Bajah Satu Tidak Kemah Kalau Nanti Kita Haji Kalau Disana Allah Mengatakan Waisalah Ujaza Ila Janah Jada Balasan Kelayu Jurgah Yang Memang Kita Terima Allah Memberi Memang Tapi Seorang Hamba Tetap Kembalinya Hanya Satu Allah Karena Innas Salati Wanusuki Termasuk Haji Saya Pembacaan Al-Quran Saya Mujajah Saya Wamak Yaya Lillah Hana Ini Kalau Lillah Hanya Bener Tapi Saratnya Dikir Ibadahnya Lillah Yang Dikir Sadar Kalau Kita Miliknya Allah Sampai Cita Kembalikan Semak Miliknya Dan Sadar Bila Bapak Semak Tidak Ada Kemampuan Bagi Saya Tidak Ada Kemampuan Bagi Kami Tidak Ada Kekuatan Ilah Bila Melainkan Allah Ketika Ini Sudah Meramu Di Hati Kita Kok Panjir Budhal Haji Bukan Saya Yang Memberangkatkan Walaupun Panjangan Di Tidak Hatinya Dari Allah Itulah Yang disebut Pikir Hakikatnya Ingat Kepada Allah Iling Kepada Allah Itu Bukan Iling Ucapan Satu Contoh Ingat Itu Gini Ada Seseorang Ibu Yang Sudah Jangga Memiliki Dua Anak Satu Anak Selalu Menyebut Ibuku 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 Yang Satu Tidak Diam Nenem Saja Menurut Hukum Syariat Yang Ingat Pada Ibunya Yang Mana Yang mana Yang Nyebut Ibu 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 Yang Nyebut Berarti Tidak Ingat Hukum Syariat Jadi Ada Dua Orang Anak Dari Seorang Ibu Ibu Menjadi Orang Anak Dari Seorang Yang Satu Selalu Nyebut Asma Ibunya Hukum Syariat Orang Mungkin Nyebut Ibunya Terbaik Yang Satu Diem Mungkin Orang Nyebut Dekat Jowo Artinya Nggak Sayang Ambil Ibunya Tersebut Satu Itu Hukum Syariat Tapi Hakekatnya Anak Ingat Ibu Ketika Ibunya Sakit Parah Si Anak Cepet Nyebut Ibu Ibu Bila Bila Sautin Bila Harfin Tapi Tindakan Karena Adanya Kesadaran Itulah Hakikannya Ligir Ligir Kepada Allah Walaupun Suatu Saksi Orang Yang Ingat Pada Allah Itu Hakikannya Sadarnya Hati Walaupun Tidak Terucap Tapi Hati Sadar Semuanya Untuk Allah Yang Seperti Saya Gambarkan Tadi Kalian Bisa Dipahami Jadi Dua Anak Tadi Yang Satu Ketika Ibunya Sakit Dia Hanya Mengatakan Ibuku Ibuku Hanya Itu Saja Yang Satu Tidak Langsung Ibu Dibawa Dibawa Kemobil Dibawa Ke rumah Sakit Dibawa Ditunggu Sembu Atau Mati Tidak Tunggu Dia Hanya Menangis Menangis Sekali Sekali Saja Nyebut Ibu Sudah Sembu Ibu Sampai Mati Mana Yang Betul Ingat Yang Betul Bakti Bada Orang Tua Begitu Pula Ingat Kepada Allah Ingat Kepada Hakikat Yang Bikir Ini Adalah Sadarnya Hati Ketika Melaksangkan Ilah Umumnya Orang Allahu Akbar Mencari ABC Sidiya Hanya Allah Yang Dicari Adalah Sang Kekasih Hati Allah Sang Pencipta Dan Apa Tujuan Rasul Dan Sadar Satujuan Kembali Pada Allah Sadar Bila Bahwa Aku pun Sadar Bahwa Manusia Nol Tidak Memiliki Kemampuan Dan Kekuatan Ingat Sadarnya Hati Sadar Bahwa Dirinya Nol Tidak Punya Apa-apa Karena Itu Miliknya Allah Tuh Bila Kalau Sudah Begitu Nyadari Dirinya Ya Allah Saya Tidak Ada Apapanya Ketika Merasa Tidak Ada Apapanya Ketika Dia Bisa Solah Saya Bagi Orang Yang Memiliki Kesadaran Seperti Ya Mungkin Tidak Tanya Apa Harus Ditutup Dulu Supersantai Banyak Ya Tapi Dengan Pengalaman Langsung Praktek Pelajar Lepas Jangan Merasa Jangan Merasa Artinya Hati Jauh Dari Perasaan Mampu Jangan Perhatikan Tadi Ya Nafas Jangan Perhatikan Wih Jangan Kembalikan Artinya Yang Panjang Perhatikan Satu Sampu Jika Lepas Nanti Kita Pas Oke Biasalah Nanti Pertanyaan Di Belakang Saya Kira Saya Cukup Sekian Semoga Allah Memberi Hidayah Dari Apa Yang Kami Sampaikan Setelah Kita Berhidah Semoga Allah Memberi Hidayah Karena Hidup Kita Hanya Sekali Kita Harus Menemukan Yang Maha Sejati Tuhan Yang Maha Suci Kita Menemukan Bukan Besok Tapi Di Dunia Karena Dunia Inilah Tempat Menanam Kalau Kita Ketemu Artinya Kita Bisa Ingat Insya Allah Kalau Kita Belum Kita Usah Ingat Hidup Sekali Harus Bersih Hidup Sekali Harus Berarti Berarti Untuk Menemukan Yang Maha Suci Yang Maha Sejati Allah Sang Tercipta Semua Makhluk Di Dunia Kita Kembali Karena Kita Kembali Kepadanya Harus Kita Perhatikan Harus Kita Perhatikan Harus Ada Proses Dan Harus Ada Metode Caranya Yang Jelas Alhamdulillah Melalui Mudadah Yang Pertama Kita Yang Disini Alhamdulillah Dengan Salah Kita Beri Saudara Saudara Kami Yang Memakai Alat Alhamdulillah Semoga Kita Sama Sama Diberi Hidayah Kalau Memang Yang Bisa Punya Alat Yang Paling Mudah Yang Di Alam Hikmah Allah Ya Wajidu Ya Jatuh Dibadah Atau Kalau Memang Berkenan Hubungan Duhani Dengan Rasul Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Dilatih Setengah Jangan Yang Mungkin Melatih Jadi Kita Harus Kembali Bacanya Dengan Perasaan Sadar Bahwa Tidak Punya Kemampuan Dan Kekuatan Sadar Bahwa Dirinya Nol Tidak Ada Kemampuan Kekuatan Karena Kita Menyadari Semua Kehidupan Berasal Dari Dalam Atau Dari Dibinya Dari Allah Dari 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 Saya kira Cukup Sekian Nanti Bisa Sambil Om Segala Kekurangan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh